Seorang pemuda di Kabupaten Cianjur pemisah tewas tenggelam ke sungai karena terpleset dan tercebur ke sungai sedalam 10 meter kami siang. Setelah 4 jam pencarian, jasad korban ditemukan dan langsung dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan. Inilah jasad korban bernama Al-Kurtubi, 22 tahun, warga kaum tengah desa Kademangan, Kejamatan Cimande, Kabupaten Cianjur. Korban tewas penggelam diduga terpleset jatuh ke sungai Waterdam, Cibalagung sedalam 10 meter. Akibat kondisi air sungai yang cukup deras, tinggabungan dari BPBD, TNI, Polri, serta dibantu bersama warga sempat kewalahan dalam melakukan pencarian. Setelah kurang lebih dari 4 jam pencarian, akhirnya petugas berhasil menemukan dan mengevakuasi korban yang sudah dalam keadaan meninggal dunia. Berdasarkan keterangan warga, korban sebelumnya diminta pulang ke rumah oleh orang tuanya. Namun korban menolak dan berlari sejauh 200 meter hingga korban terpleset jatuh ke sungai. Kayaknya ribut sama bapaknya, terus dikejar-kejar, terus nyebur ke, nyebur lah gitu ya, nyebur, terus bapaknya arah balik, bilang ke ada satu orang disitu, kita tolong gitu. Nyebur itu belum nyeburkan diri atau? Nyeburkan diri, karena kan apa, lagi ada masalah bapaknya sama bapaknya, sama bapaknya. Jasad korban langsung dibawa ke mobil ambulan untuk diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Heris Diawan, Bandung TV